Intro Shalom dan puji Tuhan sudah natas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi untuk mendengar mempelajari firman Tuhan Renungan kita hari ini bertajuk Garam yang menyihatkan Bagaimana menjadi garam yang menyihatkan secara rohani Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 21 mengatakan Kemudian pergilah ia ke mata air Mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata Beginilah firman Tuhan telah kusehatkan air ini Saudara bacaan hari ini kita boleh baca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 hingga 22 Ini merupakan kisah dimana Elisa melakukan mukjizat dengan menyihatkan air di Yeriko Ilustrasi Apakah yang akan terjadi seandainya tidak ada garam? Kita akan menyentap masakan yang hambar Bahan-bahan makanan cepat membusuk Kita kehilangan bahan ubat yang mujarab dan sebagainya Kembali kepada bacaan kita 2 Raja-Raja 2 ayat 19 hingga 22 Menceritakan bagaimana Elisa menunjukkan mukjizat melalui garam Suatu kejadian di kota Yeriko menunjukkan satu manfaat garam Meski letaknya strategik Tapi kota Yeriko itu keadaannya tidak baik Airnya buruk dan ramai perempuan mengalami keguguran Untuk memperbaiki keadaan itu Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elisa Untuk melemparkan garam ke mata air kota tersebut Belalui garam tersebut Tuhan menyehatkan air di kota Yeriko Saudara apa penerapan rohani cerita ini untuk kita? Anda dan saya adalah garam dunia Demikianlah Yesus memanggil kita Dan para pengikutnya Matius 5 13 Sudahkah kita memenuhi harapan Tuhan agar kita menjadi garam yang menyehatkan Dimanapun kita berada? Kasih, kepedulian dan perbuatan baik kita kepada sesama Adalah kesaksian yang dapat membawa setiap orang memulihkan Bapak di sorga Itu sebabnya pada hari ini Ingatkan diri kita sekali lagi Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam Jadilah garam yang menyehatkan dimanapun kita berada Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk menjadi garam yang baik dimanapun kita berada Mari saudara Kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!